Halo semua, jumpa lagi dengan Pri Bumi Bandung yang pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Bali Island Island of Gods dimana seperti yang teman-teman lihat ya suasana cerah hari ini saya sedang berada di pantai di sekitar daerah Jeminya jadi memang disini adalah pantainya sangat nyaman ya karena saya sering dan ini bukan untuk yang pertama kali ini tentu saja di kesempatan video ini saya ingin memberikan beberapa informasi kepada teman-teman yang ingin berkunjung ke Pulau Bali bagaimana situasi dan suasananya saat ini setelah masa pandemi kemarin nah untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya suasana saat ini di Pulau Bali khususnya di Seminyak dimana sekarang saya berada sudah cukup rame dikunjungi para wisatawan dari dalam negeri ataupun dari negara lainnya walaupun kondisinya kalau yang saya lihat tidak serame sebelum masa pandemi jadi memang masih terasa agak kurang banyak kurang ya walaupun di hotel-hotel juga sama sudah ada turis yang datang tapi tidak begitu banyak kalau saya bandingkan dengan masa 3 tahun lalu ya sebelum masa pandemi nah kenapa saya bilang begitu karena kebetulan sekali di bulan yang sama 3 tahun yang lalu saya pun mengunjungi Bali dan saya tinggal di hotel yang sama saat itu penuh ya jadi kita kalau datang ke pantai atau ke tempat-tempat lain itu kita bisa melihat banyak sekali turis-turis yang datang namun hari ini di bulan yang sama dan saya tinggal di hotel yang sama suasananya agak berlainan untuk saya pribadi lebih nyaman ya karena tidak terlalu bising tidak terlalu crowded seperti itu namun saya mengerti untuk ekonomi Bali mungkin ini masih perlu peningkatan ya sehingga masyarakat dari luar negeri ya turis-turis asing akan kembali berkunjung ke pulau Bali ini dan saya sangat berharap step by step tokoh-tokoh sudah banyak sekali dibuka ya saat ini dan ke depannya mudah-mudahan bisa stabil kembali seperti sebelum pandemi di pulau ini atau di negara manapun tentu saja dari pulau Bali ini kita bisa mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya ya di pulau Kanida atau juga pulau Lombok namun saat ini saya akan memperlihatkan bagaimana suasana saat ini di akhir bulan Februari 2023 keadaan di pulau Bali dan terus terang ya saya merasa bahagia sekali kalau saya bandingkan lihat-lihat berita sebelumnya ya kalau di sini itu memang empty memang kosong tokoh-tokoh semua pada tutup namun bukan saja hanya di Bali tentu juga di negara-negara lain kita mengalaminya namun hari ini ya semuanya sudah mulai enjoy lagi nah untuk teman-teman yang berencana datang ke pulau Bali ini informasinya ya jadi kalian sudah bisa enjoy tokoh-tokoh sudah buka restoran sudah buka ya di daerah seminyak dan di daerah kute yang sudah saya kunjungi itu semua banyak sekali yang sudah buka hotel tentu saja ya dan untuk di video selanjutnya tentu saya pun akan berkunjung ke tempat-tempat lainnya di pulau Bali ini di kesempatan video ini pun saya ingin mengucapkan Om Swastiastu untuk semua masyarakat di Bali saya sangat gembira melihat situasi pulau Bali hari ini di mana sudah banyak sekali ya pengunjungnya dan orang-orang itu sangat bersemangat sekali ya mereka untuk bekerja memulihkan kembali ekonomi di pulau Bali ini dan inilah suasana di sekitar pantai di daerah seminyak jadi pantainya memang pasirnya lembut ya di sekitar sini dan kita pun masih juga bisa melihat suasana-suasana hotel, penginapan dekat sekali dengan lokasi pantainya selain itu pun di pantai ini kita bisa belajar bermain surfing nah untuk sahabat yang ingin belajar ya maka di sini pun tersedia banyak sekali sekolah-sekolah yang mengajarkan bagaimana untuk bermain surfing di lautan atau di pantai seperti yang teman-teman lihat di sini pun saya melihat ya semakin senja maka payung-payungnya itu semakin banyak dipasang jadi di lokasi ini justru kalau sore dan malam hari ya apalagi menjelang sunset maka akan lebih banyak pengunjungnya tentu saja yang saya rasakan kalau mengenai harga makanan dan harga minuman saat ini sama ya dengan di tempat-tempat lainnya di negara-negara lainnya sedikit ada kenaikan jadi hal ini merupakan harga yang normal informasi ini saya sampaikan juga kepada teman-teman yang spesial ingin tahu ya berapa sih seberapa mahal harga minuman atau makanan di pulau Bali tentu itu tergantung tempatnya ya hanya saya membicarakan yang standarnya saja kalau kita membeli minum di di Alfamart di Indomart ya toko minuman kecil seperti itu pun kita sudah bisa merasakan ada kenaikan harga nah hal ini tuh sama ya dengan di negara Swiss sama ya ada kenaikan harga dan saya yakin di negara lainnya pun dari efek pandemi kemarin ini maka ada ya kenaikan harga namun tetap ya kalau saya bandingkan dengan negara-negara lainnya yang saya kunjungi pada traveling saat ini di Bali masih oke maksudnya masih oke adalah kita bisa memilih ya disini banyak sekali tempat-tempat yang luksus dimana juga memberikan harga-harga yang cukup tinggi atau cukup mahal namun di samping itu pun untuk teman-teman yang akan mempergunakan budget holiday ya mencari tempat-tempat yang agak murah disini pun ada ya teman-teman ya banyak sekali warung-warung kecil yang menjual makanan ya dengan harga yang relatif sangat murah tentunya dan juga banyak sekali luksurius tempat ya restoran atau hotel yang menjual harganya standar dengan harga di Swiss atau atau di Eropa lainnya ya seperti itu jadi disini sekali lagi banyak sekali pilihan tergantung kita bisa sesuaikan dengan budget yang kita punya demikianlah sering saya di kesempatan video kali ini saya pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya goodbye bye 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 selamat menikmati